seperti pengamanan data, pelindungan privasi, dan keamanan cyber. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pengumuman teknologi tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas audit dan tata kelola pemirsa keuangan negara secara keseluruhan. Selain itu, dengan memanfaatkan setara teknologi dan aktivasi proses bisnis di BKRI akan meningkatkan transklarasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemirsa keuangan negara. Fungsi oversight, insight, dan foresight menjadi lebih efektif dan efisien melalui monitoring serta pengawal kegiatan dan anggaran dari sarkar-sarkar atau auditi melalui akses data elektronik dalam pemirsaan sehingga persis pengambilan kebijakan menjadi lebih teleponik. Metode penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan dengan menggunakan virus wafin digunakan menentukan ukuran sampel dan populasi yang diketahui jumlahnya dengan tingkat keyakinan penelitian ini sudah 25% dengan alfa 5% dan diasumsikan datanya berdistribusi normal dengan marjil ala 8% hingga didapat kesempatan berjumlah 140. Dengan demikian, dari hasil pengkandian di atas dapat angka pengumpulan yang baik dengan jumlah responder di atas 100. Hal ini didukung dalam hair, black, tentang Barbie, dan Aguslam. Kemudian, dalam teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan oleh questionnaire, questionnaire dirancang berdasarkan alumen dan indikator variable yang telah diketahui sebelumnya. Alaman indikator yang mencanggup variable variable yang terdiri dari kompetisi auditor, hukumat remote audit, tetap kelola berbiasa digital, teknologi informasi, dan kualitas audit. Persis yang dilancang menggunakan skala lipid. Kemudian, persis yang disusul mempertimbangkan kualitas validitas jadi validitas untuk memasukkan keaksaan dan keadaan data yang dikembangkan. Teknik analisa menggunakan structural action model atau set dapat mengekstimasi pengaruh beberapa variable independen terhadap beberapa variable independen secara simultan dapat digunakan pada data set yang kecil, tidak mensyalkan asumsi normalitas, linearitas, dan heteronormiditas. Berikut adalah hasil evaluasi model pengukuran auto-model dan kami lakukan pengukuran auto-model dengan tiga putaran. Dan berdasarkan gambar 55, output nilai loading factor telah menunjukkan nilai motoran faktor lebih dari 0,6 untuk experimental research. Kemudian, dalam average variance extract, putaran ketiga, keteriaan juga terlebih dari 0,5 dan berikut juga pro-large alpha dan composite reliability time. Putaran ketiga, keteriaan di atas 0,7. Dengan demikian, pengujian validitas konstruk PRSM yang terdiri dari validitas cover gain maupun validitas diskriminan dalam model tahun penunjukan hasil yang paling. Demikian, lainnya pengujian realitas yang digunakan untuk membuktikan akurasi konsistensi dan ketepatan instrumen telah menunjukkan hasil yang paling. Analisis model structural dengan inner model, kriteria evaluasi R2, kualitas audit menunjukkan R2 0,739 yang berarti bahwa validitas-kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel kompetisi auditor, dukungan remote audit melalui tetap lolon babas digital dengan dimoderasi oleh teknologi informasi dalam moda sebesar 73,9% dan termasuk dalam kategori moda kuat. Sedangkan untuk 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar para elektriti. Kemudian, dilakukan juga pengujian key kuadrat kategorinya baik, cross-quality community, moda kelebihan telah memiliki prediktif yang baik jika key kuadrat kelebihan dari inilah. Hasil pengujian hipotesis. H1, kompetisi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. H2, dukungan remote audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan H4, dukungan remote audit berpengaruh terhadap kata kelola berbasis digital. Selain dari yang saya sebutkan, seperti kompetisi auditor, H3 tidak berpengaruh terhadap kualitas digital. Kemudian, H5, H6, di mana kata kelola berbasis digital tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian, kata kelola berbasis digital tidak memediasi kompetisi auditor terhadap kualitas audit. Dan tata kelola berbasis digital tidak memediasi dukungan remote audit terhadap kualitas audit. Begitu juga ketika teknologi informasi tidak memperkuat tata kelola berbasis digital terhadap kualitas audit. Teknologi informasi tidak memperkuat pengaruhности auditor terhadap kualitas audit. Dan khas kemuluh teknologi informasi tidak memperkuat pengaruhi dukungan remote audit terhadap kualitas audit. Analisis deskriptif dengan statcal juga telah saya lakukan, Yaitu dengan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berpersepsi Dimana auditor kompetisinya yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman Dapat meningkatkan kualitas audit Hal ini sejalan dengan teori behaviorism Yang dicutupkan oleh Gage dan Berliner Yang menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang sebagai hasil dari pengalaman Teori ini telah mengetik beratang pada perilaku yang dapat dihangati Dan diukur dan tidak menganggap perilaku sebagai simpat kawasan seseorang Teori atribusi menurut Heide Dan adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan sebuah peristiwa Alasan atau sebuah perilaku Auditor yang merasa bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh faktor itu Seperti struktur budaya atau sumbudaya organisasi Mungkin lebih memilih mode komunikasi Ini teori ini untuk menjelaskan bagaimana teknologi informasi Mempengaruhi kegagalan seorang auditor Dalam kualitas auditnya Jadi di sisi lain auditor yang merasa bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh faktor eksternal Seperti situasi politik atau ekonomi Kondisi ekonomi juga akan memilih mode komunikasi tertentu Yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan situasi tersebut Berikut adalah arah hubungan ketika Fokusnya auditor berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit Hasil kesimpulan positif signifikan H1 diterima Dan kesimpulan dalam penelitian ini Terdapat pengaruh positif dan signifikan dukungan remote audit Tengah kualitas audit pada badan pemirsaan keuangan Dengan demikian teruji secara empiris Jika dukungan remote audit ditingkatkan maka kualitas audit akan meningkat Terdapat pengaruh positif dan signifikan dukungan remote audit Tengah tetap keolah berbasis digital pada badan pemirsaan keuangan Dengan demikian teruji Secara empiris jika dukungan remote audit ditingkatkan Maka tetap keolah berbasis digital akan meningkat Berdasarkan hasil analisis model dan uji hipotensi penelitian Ditemukan bahwa indikator SDM belum mengadai Perencanaan dan penganggaran aplikasi digital belum cukup tersedia Keamanan informasi yang masih terbuka dan adanya hambatan di gobermen pada BPK Untuk itu beberapa saran dapat saya berikan antara lain Berdasarkan teori atribusi header Dalam konteks tetap keolah berbasis digital disarankan Agar auditor terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka Dalam konteks tetap keolah berbasis digital Untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kinerajanya Selain itu manajemen perlu menghidiakan dukungan Dan sumber daya yang diperlukan Untuk mendukung tugas audit yang berkaitan dengan tepah keolah berbasis digital Latihan dan pengembangan keterampilan Dukungan dari manajemen Peningkatan komunikasi antara auditor dan auditi Pengadaan sumber daya yang memadai Pelaksanaan audit berbasis resiko Pengembangan kebijakan dan prosedur Adapun keterbatasan dan implikasi dari pengetahuan ini Secara keseluruhan Memang penting untuk memahami peralihan metodologi Metodologi auditor tradisional Kemetodologi auditor jarak jauh atau remote audit Sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit Meskipun studi ini memiliki implikasi yang signifikan Beberapa keterbatasan dalam pengetahuan ini Antara lain pemerintah sekolah ini hanya terjadi auditor Yang ada di kantor pusat dan 4 kapas terhadap Untuk pengetah selanjutnya Penulis menyarankan agar analisis MP4 dilakukan lebih mendalam Dengan metode kualitatif Dalam hal ini penambahan responden dan korea berkualitas Perbaikan metode pengetahuan dapat memperkaya hasil pengetahuan Kemudian pengetahuan selanjutnya juga dapat memberikan bukti Tentang hubungan audit dilai, tekanan waktu audit dan kualitas audit Dengan melakukan penelitian yang lebih komprasif Biarkan hasil pengetahuan dapat memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas Dan membuat mendekatkan kualitas kata kelola keuangan negara Implikasi praktis audit jarak jauh dapat mengurangi biaya perjalanan Mempercepat proses audit dengan memungkinkan auditor untuk Pemeriksa kata kelola dari jarak jauh Namun entitas harus mematikan sistem pengawasan dan pengelola yang mengadai Untuk mematau tindakan ketemuan atau setelah audit dilakukan Penerapan praktik audit jarak jauh membutuhkan perhatian Dan sementara yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses audit Instansi pemerintah dan swasta perlu mendorong penggunaan teknologi audit jarak jauh Dan memaksimalkan penggunaannya untuk pengelolaan data dan informasi audit Implikasi praktisnya adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, transparasi Dan akuntabilitas dalam proses audit Implikasi teoris, teoretis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar Untuk membangun instrumen penelitian yang dapat memberikan bukti ilmiah Tentang hubungan remote audit terhadap kualitas audit dan tetap kelola berbasis digital Penelitian ini memberikan ganggaran sistematis untuk masa depan Peneliti auditor dan pengambil kebijakan Tentang hubungan remote audit terhadap kualitas audit yang sebelumnya masih sangat terbatas Bapak Ibu yang terlambat Demikianlah personasi saya dan selanjutnya saya melainkan ke promotor Baik, terima kasih saudara-saudara pemerintah Terus presentasinya Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan Yang akan diberikan oleh orang komisi pemerintah dan pemuji di luar komisi Untuk itu kita akan mulai, mungkin kita berikan hormatan dulu kepada pemuji dari luar institusi Yaitu Ibu Profesor Dr. Indrawati Mohd V Tiana MM MORA CA CME Profesor impacting dan bisnis Universitas terhadap Juta Raya Iya thaï 三 dalam hal ini sudah sampai pada tahap untuk mempertahankan disertasinya. Komentar saya, jadi penelitian ini, disertasi ini, ini memang menangkap sesuatu yang baru, yang memang kita alami saat ini, terutama untuk di ranah publik sektor, terutama untuk bidang audit di sektor publik. Selama ini, Saudara Pemendus mengambil topik untuk memastikan apakah kualitas audit itu tetap baik, semakin baik, atau karena adanya isu adanya pandemik pada saat itu ya, karena pada saat ikut memuji ujian tertutup, dan tadi sudah disampaikan, yang memicu untuk mengambil topik ini adalah kondisi pada saat pandemik, di mana terjadi perubahan cara bekerja dalam berbagai macam profesi, termasuk di audit ya, khususnya untuk pemeriksa eksternal dalam hal ini BPK. Nah, sehingga yang menarik buat saya adalah, dari kemuan yang dihasilkan, jadi ternyata yang diduga mengaruhi kualitas audit, harapannya kan perubahan cara bekerja, itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas audit, tapi ternyata ini tidak. Itu ya, terutama di hipotesis ketiga, di mana ternyata kompetisi auditor itu tidak berpengaruh terhadap tata tolo berbasis digital, dan ternyata tata tolo berbasis digital itu juga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, ini yang menarik buat saya. Mohon untuk bisa dijelaskan lebih detail, bagaimana yang saudara terbuka ternyata kuotasinya itu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Terima kasih, yang terhormat Ibu Prof Indriya Wakilya Herthiana. Saya akan menjawab pertanyaan Profesor mengenai kompetisi auditor yang tidak berpengaruh terhadap tata tolo berbasis digital, dan tata tolo berbasis digital tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan dari hipotesis ketiga, memang ini sangat menarik, ketika dari berbagai jurnal yang saya baca, dan saya hadapi juga melalui pertanyaan-pertanyaan melalui koesional kepada responden. Ketika faktor-faktor budaya perusahaan dan lingkungan bisnis yang kompleks, ini tidak cukup ya, memastikan efektivitas dan efisiensi kata tolo dalam lingkungan bisnis. Jadi, yang penting ketika sumber daya manusia ini harus disiapkan terlebih dahulu, untuk meningkatkan kompetisi auditornya, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang bisa beradaptasi dalam berbagai situasi. BPK RI perlu mempertimbangkan kebutuhan sarana dan perasaan LATI, baik perangkat keras maupun perangkat unang untuk memenuhi kebutuhan auditor. Karena ketika dilakukannya audit, ini adalah antara auditi dan auditor. Kondisinya, ketika di daerah audit, infrastrukturnya tidak memadai, sinyal internet tidak cukup, sehingga proses audit menjadi terganggu. Oleh karena itu, kunci keberhasilan transformasi digital bukan hanya terletak pada teknologi, namun juga pada pemahaman dan penetapan atas konsep budaya digital yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Dan dari hasil data infrastrukturnya pada penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat persepsi auditor BPK RI terhadap peta kelola berbasa digital pada jabatan pertama dan muda masih di luar rata. Sehingga BPK RI perlu menegaskan urgensi, perlunya seluruh pegawai mengantisipasi perubahan teknologi yang sangat cepat dengan membangun budaya dan mindset digital. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang sebelumnya oleh Arief yang menyatakan bahwa kompetisi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peta kelola berbasis digital. Nah, ketika peta kelola berbasis digital tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, ini hasil ini menunjukkan indikasi bahwa fungsi pengawasan belum efektif. Dan fungsi asurans dan serta konsulting oleh BPK belum dilaksanakan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan teknologi digital telah diterapkan dalam peta kelola pemerintahan, namun masih ada kekurangan dalam kelasan fungsi pengawasan, asurans, dan konsulting oleh BPK. Pengungkapan adanya temuan pemeriksaan BPK juga menjadi salah-salah tolak ukur. Belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Ini berarti bahwa temuan asur pemeriksaan BPK dapat menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum optimal. Pemerintah digital atau IBI dokumen ini hanyalah alat. Jadi meskipun memiliki potensi kekuatan, tapi memiliki nilai dan relevasi yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam tetap kelola pemerintahan, namun teknologi tersebut memiliki batasannya dan tidak dapat mengatasi semua kekurangan yang ada dalam tetap kelola pemerintahan. Dan sumber daya manusia ini yang paling penting yang tersedia di bidang informasi teknologi yang belum memadai. Dan ini juga dibuktikan, bisa dapat dilihat di lapiran 11, hasil skala frekuensi tata kelola pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa kekurangan SDM yang berkopitan dalam bidang IT masih menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi dalam pemerintahan. Dan tidak semua daerah di Indonesia memiliki sinyal internet yang memadai. Ini berarti bahwa infrastruktur teknologi yang tidak memadai di daerah-daerah tertentu dapat menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan. Terutama di daerah-daerah yang sulit diakses dan memiliki sinyal internet yang luar. Demikian Bapak Ibu Prof Pijawa Tiga di mana atas jawabannya saya berikan. Ini masih ada waktu atau tidak? Ya, terima kasih. Jadi, ini menarik saya karena memang tadi disampaikan bahwa berarti sebetulnya yang belum optimal di sini, yang disampaikan oleh Prof. Pijawa itu adalah pengawasan dalam konteks teknologi digital. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, karena hari ini kita tahu sudah terjadi juga perubahan dari sisi IT di mana dengan keberadaan AI seperti hari ini, itu bagaimana pendapat tanda komunitas terhadap kemungkinan 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 ini? Karena akan terkait dengan tanda pola digital saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. 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 Dan yang memiliki rasa ini tahu wawasan atau ketidakpastian dalam hal itu ketidakpastian dan bekerja dalam tim. Oleh karena itu diperlukan pengembangan SDM IT sebagai salah satu sumber daya manusia yang kebetulan dan berpengaruh dalam efektivitas implementasi transformasi digital strategi ini perlu dilakukan untuk mengembangkan tantangan dan memanfaatkan perubahan teknologi informasi yang pesat yang mempengaruhi cara bekerja, berkomunikasi untuk mengantisipasi perubahan bagi auditer. Jadi dalam penelitian ini ada teori atribusi juga yang menjelaskan ketika auditor tidak mau berubah karena ada adanya atribusi internal atau self attribution, teori atribusi ini diukapkan oleh Hegel untuk mengevolusi secara keseluruhan kualitas audit yang menyatakan adanya kecenderungan individu mencari penyebab atas gagalan mereka. Jadi konteks eksternal ini mencakup seperti struktur, budaya dan sumber daya organisasi yang lebih mudah dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Kemudian konteks eksternal mencakup faktor-faktor di luar pendali organisasi seperti situasi politik, kondisi ekonomi, sosial, biografis dan pentingan stakeholder terkait dengan kainan regulator. Oleh karena itu BPK RI perlu melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat transformasi digitalnya dengan membangun kesadaran dan pemahaman tentang transformasi digital kepada seluruh pegawai BPK. Hal ini dapat dilakukan melalui perhatian, seminar, workshop tentang teknologi terkeni dan dampak yang terhadap proses bisnis. Menyediakan serangan dan perasaan materi yang memadai untuk menhukum kegiatan audit digital. Hal ini melibuti pengadaan perangkat keras, lunak, jaringan yang cepat dan stabil, serta sistem keamanan yang dapat mengamankan data sensitif. Memperkuat keterampilan dan kompetensi auditor dalam bidang teknologi. BPK dapat menggunakan latihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan auditor dalam menggunakan teknologi audit seperti data analitik, teknologi blockchain, dan membangun budaya digital di organisasi. Hal ini melibuti sikap terbuka pada perubahan, kemampuan badan tersi dengan cepat, serta mengutamakan penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas audit. Dengan menggunakan pelangkang yang tersebut, BPKRI diarahkan menikmati keterampilan audit yang dilakukan dan mampu menjawab tantangan bisnis di era digital. Dan harus memperkuat posisinya sebagai lembaga audit yang profesional dan inovatif di Indonesia. Demikian, Ibu Trouf, apas jawabannya dan apas saya berikan. Terakhir, secara singkat dari elaborasi keamanan Anda ini, apa novelty yang Anda bisa sampaikan dari fenomena ini dari panggungan Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.